gambar pemandangan adalah tipikalnya adalah gunungnya kalau kata saya ini adalah mobil yang lain harus sepakat bahwa ini adalah mobil jadi gak ada yang salah dengan prosesnya jadi gak dibatasi dalam prosesnya Halo sahabat sisi Assalamualaikum, apa kabar? mudah-mudahan anda sehat semua ya saya Nuri Indira Dewi dari childrencafe.com, senang sekali bisa kembali menyapa anda di online talk show bersama Children Cafe dan seperti biasa, saya gak sendirian nih sahabat, karena memang kita selalu mendatangkan tamu atau narasumber yang akan bicara tentang dunia anak dan remaja kali ini siapa? tamunya langsung kita sapa aja ya ada Mas Andi Wirianto Mas Andi, halo Mas Halo Manuri, apa kabar? baik, Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Andi juga sehat ya Mas? makasih loh, udah mau bergabung dengan kita Alhamdulillah, sehat senang saya bisa diundang saya suatu kehormatan buat saya bisa diundang ke sini ngobrol di childrencafe gitu ya Alhamdulillah karena saya bisa belajar sama Mbak Nuri dan Pak Nuri sama-sama belajar ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini juga manfaatnya juga banyak untuk pendengar kita ya Mas ya amin, amin mudah-mudahan bermanfaat oke, sahabat sisi kalau Anda lihat ya di background picture-nya Mas Andi itu ada gambar kita tahu merek yang paling terkenal adalah Lego ya kalau untuk building bricks seperti ini ya memang bukan kebetulan gambar itu yang dipilih karena kita hari ini akan bicara tentang permainan yang satu ini itu building bricks dan sahabat sisi Mas Andi ini beliau ini adalah seorang certified facilitator dari Lego Serious Play nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau dan saat ini juga beliau masih aktif atau katanya sih masih belajar gitu ya di Partner Inc nah, kita akan langsung ngobrol nih sama Mas Andi tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu sedikit sahabat sisi kenapa sih kita ambil tema tentang ini gitu tentang building bricks karena kan biasanya di rumah kita pasti ada ya untuk anak-anak ataupun remaja itu kita punya permainan yang memang menyusun menyusun kotak atau menyusun bata-bata atau menyusun bentuk apapun yang nanti akan menjadi model atau bentuk tertentu nah, kadang-kadang kita ngeliatnya oh, cara mainnya ya gitu-gitu aja gitu tinggal rencanakan mau bikin apa sesuai imajinasi terus jadi deh udah tapi ternyata ini bisa dioptimalkan loh sahabat sisi daripada saya kebanyakan ngomong mendingan langsung aja kita dengarkan dari Mas Andi dari ahlinya nih Mas Andi silahkan boleh dong cerita sedikit sebenarnya Lego Serious Play itu seperti apa sih gitu boleh Mas silahkan Lego Serious Play itu apa ya kalau misalnya ceritakan Lego Serious Play sebenarnya awalnya ini fasilitasi organisasi dengan menggunakan Lego sebenarnya jadi Lego sebagai toolsnya gitu dalam hal ini gitu ya jadi kenapa saya belajar ini gitu ya karena tadi saya berpikir belajar namanya kan Lego Serious Play gitu ya ada play-nya gitu ya belajar sambil bermain itu menjadi hal yang sangat menarik ya dalam prosesnya itu dan kemudian ternyata ketika saya mendalam ini gitu ya dan kemudian saya belajar awalnya menjadi certified kemudian mendalam ini ternyata aplikasinya bisa juga digunakan untuk remaja maupun anak-anak gitu ya dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu ya jadi bukan hanya setting organisasi tapi juga ke setting yang lain karena balik lagi tadi ada prinsipnya ada play-nya itu tadi ya prinsip bermainnya itu yang ada di sini bahkan mungkin justru awalnya memang lebih dikenal sebagai mainan untuk anak dan remaja ya Mas Andi sebelum akhirnya ternyata bisa digunakan untuk organisasi betul, betul, betul awalnya memang begitu ya jadi kalau tanya kenapa digunakan di setting organisasi tadi balik lagi karena asal-muasalnya kalau boleh cerita sedikit Lego Serious Play ini memang dikembangkan dulu untuk bahkan awalnya ada oleh para konsultan untuk membantu Legonya sendiri gitu ya dalam mengatapi konteks isu organisasinya gitu challenge organisasinya dan ternyata kemudian saat ini Lego Serious Play sendiri memang bukan di bawah Lego secara langsung tapi ada asosiasi master trainer-nya yang kemudian saya ditrain oleh salah satu master trainer yang menjadi certified gitu dan memang benar ini kalau kita bilang mainan Lego banyaknya buat anak-anak saya pun sendiri cerita juga gitu saya juga cerita juga kayak gitu jadi Lego itu bukan kalau Lego mungkin Lego sendiri khususnya mungkin bukan barang yang murah ya kalau menurut saya cenderung mahal kalau menurut saya dan saya senang Lego dari tapi memang ya nama juga waktu kecil ya kita gak punya uang sendiri gak punya keleluasan untuk membeli gitu dan kemudian karena namanya mainan juga kadang-kadang kan kita juga gak enak juga ya mainan kita masih banyak terus minta lagi sesuatu yang baru dimana dimana Lego kan selalu update ya dalam 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 apa ya maksudnya dalam model-modelnya lah kayak gitu jadi ketika saya sudah bekerja barulah sedikit-sedikit lah saya nyicil gitu ya eh lama-lama ketagihan tuh apa untuk apa untuk bisa 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 beli gitu ya Lego ini sendiri itu sih kira-kira apa ya benar kata Mbak Nuri tadi Lego dari anak-anak memainan tapi memang dikontekskan ke organisasi tapi sekarang mungkin yang akan kita bahas di hari ini adalah pada anak dan remaja lagi kita mengaplikasi anak dan remaja betul betul berarti untuk pengalaman sendiri Mbak Sandi juga sudah pernah nih memberikan kepada anak dan remaja ya tidak hanya kepada orang dewasa ya berarti umur berapa Mas Sandi kebetulan saya umurnya nah kalau nanya umur sebenarnya balik lagi di setiap mainan pasti ada ada age-nya ya jadi ada batasan umurnya karena ya Lego ini sama juga sama juga sesuai dengan itulah yang ada di bungkusnya itulah ya kurang lebih kalau misalnya Duplo 3 plus atau berapa anak 3 sampai 3 plus kalau yang ini seingat saya sih kalau yang Lego biasa kayak gini tuh mungkin sekitar 8 tahunan ya kenapa karena memang ada beberapa part yang kecil yang mungkin bisa dari sisi safety-nya bisa joking juga karena anak yang terkelan dan segala macam membahayakan lah ya nah pengalaman saya ya tadi di usaha 8 tahun mungkin sampai dengan mahasiswa kali ya kalau misalnya dibilang kategori anak ya walaupun remaja gitu ya sampai dengan mahasiswa pernah saya coba lakukan di samping tentu saja buat setting organisasi itu kira-kira baik-baik mas Andi kan sebelumnya kita udah pernah ngobrol juga ya kalau untuk konteks organisasi atau manajemen atau bisnis itu kan biasanya tujuannya itu untuk melatih problem solving misalnya atau atau apa ya atau skill-skill yang diperlukan memang untuk pekerjaan mereka di kantor gitu tapi kalau misalnya untuk anak dan remaja pasti beda ya mas ya skill yang bisa ditumbuhkan itu apa sih mas Andi berdasarkan pengalaman nah ini menariknya menurut saya sih ya jadi kalau buat anak dan remaja yang saya pahami adalah ini bisa sih sarana anak atau remaja untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu ya secara lebih dalam bentuk yang lebih konkret ya dalam bentuknya tiga dimensi gitu ya kurang lebih dari apa yang dia hanya pikirkan kemudian dalam bentuk yang lebih tiga dimensi gitu ya balik lagi ini bukan ngomong tentang lego building bricks juga bisa atau alat-alat mainnya lain yang kemudian yang menyusun-nyusun juga bisa kita gunakan disini melatih tadi dan juga melatih komunikasi juga gitu ya jadi gimana belajar anak menjelaskan sesuatu gitu ya gimana anak kemudian mengekspres mengekspresikan apa yang mereka rasakan gitu ya dan juga bagi sarana komunikasi antara orang tua juga dengan si anak atau remaja gitu ya dengan anak-anaknya mereka gitu ya kurang lebih itu sih secara garis umum gitu oke kalau itu mungkin untuk bentuk-bentuk lego yang sesuai dengan maksudnya yang bebas atau idenya datang dari mereka gitu ya mas Andi tapi kan ada juga mereka bermain bermain building bricks atau building blocks tapi udah ada contohnya nih gambarnya gitu di kemasannya kan biasanya suka ada panduannya juga kalau yang seperti itu juga memberikan manfaat apa mas? kalau itu mungkin nah mungkin kalau saya boleh bercerita sedikit ya kenapa awalnya juga kemudian saya membeli lego itu sebenarnya kebenaran aja sih sebenarnya saya membeli lego ketika anak saya diminta oleh guru BP-nya karena anak saya dinilai gitu ya dinilai diobservasi kurang konsentrasi gitu ya jadi disarankan untuk beli permainan lego salah satunya kenapa karena lego itu ada proses menyusunnya gitu ya dan mencarinya juga dan membuatnya mencari membuat dan menyusun gitu ya melihat dari contoh kemudian mencari yang dia perlukan kemudian menyusun itu ya prosesnya terjadi dan semua itu dianggap bisa meningkatkan konsentrasi dari anak gitu ya nah itu yang coba saya lakukan gitu nah kemudian ternyata setelah anak saya dibelikan dan mencoba memperhatikan itu ada hal lagi yang ternyata lego lego ini atau building blocks itu memang disusun sedemikian rumpa sehingga anak pun belajar tentang order aturan ya tahapan gitu ya dalam suatu proses jadi untuk bisa sampai ke sini mereka harus melakukan yang ini dulu harus dipasang yang ini dulu bisa sampai di sini jadi misalnya kalau sederhananya kita mau bangun menara gak tahu gak bisa ujungnya misalnya menara ujungnya adalah ini gak bisa ujungnya ini aja dia saya kan bawahnya juga harus dibangun dulu gitu ya prosesnya jadi namanya menara mereka juga belajar tentang proses mana yang lebih dulu first thing first yang harus dilakukan itu yang saya juga pelajari selain masalah konsentrasi nah ketika anak saya punya itu gitu ya saya terjaksifikasi saya bisa beli lego sehingga saya beli lego lah nah kemudian saya juga berpikir gini Mbak Nuri investasi ini gak murah juga gitu ya untuk beli lego sangat sayang kalau hanya buat main saja dan suatu saat saya dikasih tahu karena saya di teman-teman saya tahu bahwa saya suka lego gitu saat teman saya ini ada ada sertifikasi lego nih gitu ya terus kemudian saya lihat saya perhatikan wah menarik juga nih saya berpikir gini ini kan sesuatu yang saya suka saya jalani itu akan lebih menyenangkan ya kalau menurut saya oh iya gitu jadi saya ambil aja sertifikasinya gitu ya saya coba ambil dan kemudian belajar senang prosesnya ya dimana tadi seperti Mbak Nurin tadi dikatakan bahwa ini adalah settingnya organisasi dan kemudian saya coba aplikasikan di kerja sehari-hari karena kebetulan juga memang karena latar belakang saya juga psikologi gitu ya dan kemudian saya juga dalam mengaplikasikan saya seringkali dibantu oleh teman-teman saya memang psikolog gitu ya jadi disitu kemudian saya bisa menangkap banyak hal dari lego itu bukan hanya tadi di awal sekedar melatih kreativitas membangun komunikasi kemudian membangun konsentrasi budget tenang tetapi banyak hal lagi gitu ya bahkan kalau menurut saya dalam diskusi dari teman-teman saya dikatakan itu bisa menjadi sarana terapi gitu ya walaupun saya belum mendalami sampai ke sana terus terang tapi itu dimungkinkan kalau dari prosesnya oke oke mungkin kalau saya membayangkan kenapa bisa jadi sarana terapi karena karena bisa mengekspresikan itu tadi ya mas Andi betul 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 karena kan banyak juga misalnya seperti ada art terapi anak menggambar misalnya melalui menggambar melukis atau membuat bentuk dari clay itu kan juga jadi sarana mereka mengekspresikan lego juga seperti itu ya atau building bricks juga seperti itu betul 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 dan disini mungkin hampir semua sensorinya muncul ya Mbak nuri gitu ya jadi kalau misalnya kita ngomong sensory kalau art lukis mungkin sensory rabahnya gak ada ya kayak gitu ya kayak gitu ya rabahnya tapi mungkin sensory yang lain tapi ini hampir semuanya muncul gitu dimana kemudian kita bisa menyentuhnya gitu ya membayangkannya gitu ya kemudian juga kamu merasakannya dan kemudian menyaksikannya gitu ya dari mata kemudian mendengarkan jadi prosesnya ada mendengarkannya juga ada kemudian menunjukkan menyentuhnya ini gitu karena itu rangsangan-rangsangan itu bisa menimbulkan apa ya menimbulkan sensasi tertentu ya terutama buat anak stimulus ya menjadi stimulus buat anak itu bercerita gitu karena tadi anak pun punya sistem belajar dan pola belajar yang beda-beda ya Mbak ya jadi mungkin itu yang jadi jadi menarik kalau di building bricks gitu ya karena ada proses sentuh ada proses lihat ada proses dengar juga setidaknya gitu ya oke jadi bisa dibilang sebenarnya cocok ya untuk semua anak gitu karena kalau anak kan kita taunya ada pola belajar beda-beda tuh kadang kalau hanya dari cerama atau dari video ya berarti cocoknya hanya untuk anak yang visual atau auditory gitu selain itu sementara untuk yang kinestetik kurang pas tapi kalau buat Lego atau building brick sendiri berarti bisa hampir semua anak ya Mas Andi ya 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 hampir semua anak tentu saja dengan level ting ya gitu ya karena kalau kita bisa dibilang apa si Lego ini sendiri kan gak terlalu besar ya kecil-kecil gitu ya mungkin bukan motorik kasar yang dibawa motorik halus gitu ya gitu ya kalau kita ngomong tentang sentuhan gitu ya jadi atau kinestetik atau pergerakan itu kan ini motoriknya motorik halus gitu walaupun tidak selalu meroncah dan segala macam ya kayak gitu ya tapi ini lebih ke arah sana nah cuman memang kemudian ini tadi selesai tahapannya mungkin kalau kalau semakin semakin apa ya semakin dewasa anak-anak semakin mencapai usia remaja dari mulai hanya sekedar sensor yang dia apa ya stimulusnya ke arah sensorinya gitu ya tapi lebih ke arah bagaimana stimulasi dia bercerita berkomunikasi menggapakan pendapat itu bisa nanti muncul setelah kemudian kenapa itu bisa muncul karena mungkin boleh saya gambarkan prosesnya di Lego 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 sendiri ya kalau Lego serius play prosesnya gimana sih gitu ya jadi anak tuh biasanya akan kita dorong dengan bagaimana mereka membuat something building something gitu ya gimana ya kita melalui stimulus melalui pertanyaan kita building somethingnya itu bisa melalui apa aja nah ketika building something pasti anak-anak punya imajinasi yang berbeda kalau building something mungkin seanak mungkin kompleksitasnya semakin tinggi proses membuatnya dan nah kalau selain building something si Lego ini juga mengajarkan anak atau mendorong anak untuk bercerita gitu ya jadi dari apa yang mereka buat mereka harus ceritakan salah satu yang proses menarik dalam proses bercerita ini adalah tidak ada yang salah dengan ceritanya jadi tidak ada ceritanya jadi anak-anak kita bercerita tidak ada ceritanya ceritanya itu apa ceritanya base-nya dari apa yang mereka buat jadi apa yang mereka buat itu tidak ada yang salah gitu jadi seringkali dalam proses bahwa anak-anak bilang kalau mungkin kalau mungkin pada saat saya kecil gambar pemandangan adalah tipikalnya adalah gunungnya gunung dua matahari dua matahari gitu berarti kita hampir sangkatan masih mengalami kalau di gambar yang lain menganggapnya aneh kalaupun ada pantai pantai paling bentuk itu terus ada pohon kelapanya iya banget matahari di kanan atas seperti kiri atas tipikalnya kayak gitu kadang mungkin dulu kita bilang kalau di luar itu dianggap salah nah di dalam lego ini atau dalam building bricks ini gak ada yang salah dalam prosesnya jadi anak-anak memang tadi diberikan ekspresi tentang apa yang mereka rasakan gitu ya contohnya adalah misalnya kita ngomong tentang ini adalah bricks yang warnanya pink atau kalau dari saya mungkin warnanya pink mungkin kalau di sahabat sisi mungkin gak terlalu jelas warnanya tapi ini pink kurang lebih kalau kata saya kata saya ini melambangkan ini adalah berani itu adalah melambang dari berani kalau kata saya ini adalah mobil yang lain harus sepakat bahwa ini adalah mobil jadi gak ada yang salah dalam prosesnya jadi gak dibatasi dalam prosesnya nah kemampuan imajinasi ini semakin kecil anak semakin muda itu ya maksudnya makin usia muda semakin banyak imajinasinya semakin dewasa semakin sedikit imajinasinya tapi di sisi lain kemampuan berceritanya semakin usia bertambah semakin baik semakin baik semakin baik berceritanya semakin konkret dia berceritanya semakin kompleks berceritanya gitu jadi itu nanti kurang lebih kalau kita padukan seperti itu makanya kalau dibilang ini akan bagus gitu ya ketika anak paling tidak usia 5 atau 6 kelas 5 atau kelas 6 kelas 5 atau kelas 6 SD lah kurang lebih kayak gitu ya mungkin 9 10 gitu ya itu bagus lah gitu ya 8 bisa tapi tergantung 8 karena saya pernah mengalami ada 2 orang di 1 kelas yang sama 8 tapi cara berceritanya sangat berbeda 8 tahun 22 bercerita sangat berbeda yang satu sangat bisa dia bercerita dengan level kompleksitas yang cukup baik menurut usianya dia yang satu sudah di alapur sederhana gitu jadi kalau bilang bukannya gak bisa tapi mungkin harapan kita terhadap ekspresinya mereka apa yang mereka sampaikan mungkin sedikit kita turunkan jadi jangan kita bayangkan bahwa kita tanya kepada anak 7 tahun atau 8 tahun kita sama jawabannya dengan anak yang 9 atau 10 tahun mungkin akan berbeda mungkin saja bisa sama itu dipengaruhi itu dipengaruhi kebiasaan juga kali Mas Andi iya gak sih maksudnya bercerita itu kan mungkin buat buat kita gitu buat anak Indonesia juga mungkin ya sesuatu yang memang tidak tidak di semua rumah ditumbuhkan gitu oleh orang tuanya betul-betul betul-betul Lego itu bisa jadi sanana alat bantu juga buat tadi komunikasi salah satunya apa building bricks atau alat-alat yang bentuknya tadi membangun tadi ya itu bisa jadi sanan untuk kita bercerita kepada anak tentu saja prosesnya juga bertahap ya kalau memang kalsernya di sahabat sisi memang kalsernya belum terbang untuk bercerita ya mungkin di awalnya cerita-ceritanya lebih rasanya lebih pendek makin lama makin meningkat makin dalam ceritanya dan juga pengalamannya dalam prosesnya itu yang bisa dilakukan kira-kira di rumah Rude oke nanti di bagian kedua Mas Andi kita akan sharing ke sahabat sisi khususnya yang berperan sebagai orang tua ataupun guru gitu ya bagaimana memfasilitasi anak saat ia bermain building bricks ini atau permainan konstruktif ini jadi gimana caranya biar dia lebih optimal biar dia mau bercerita dan sebagainya ya Mas tapi sebelumnya aku mau tanya Mas Andi cerita ada cerita-cerita yang menurut Mas Andi unik banget gak sih yang muncul dari anak-anak pada saat ditanya kamu bikin apa atau segala macam boleh di-share Mas nah kebetulan memang banyak sekali yang unik gitu ya jadi kalau kalau yang sudah sudah pernah beberapa kali saya lakukan umumnya terkait dengan cita-cita mereka gitu ya jadi cita-cita mereka mau jadi apa sih gitu ya ketika mereka dewasa tadi gitu ya ada beberapa hal yang pertama cukup menarik buat saya gitu ya ketika dalam prosesnya semua menurut saya semua menarik gitu ya semua sangat menarik karena anak-anak akan berbeda banget gitu ya dan saya susunan ketika melihat anak gini kalau dikasih tugas gitu ya dikasih tugas sesuatu misalnya ada 12 anak itu bisa jadi 12 ide gitu ya kalau dengan yang dewasa dikasih tugas sesuatu 12 orang mungkin idenya hanya 6 gitu ya gitu ya idenya 6 tapi dibalik lagi di belakang idenya mungkin beda-beda tapi idenya mungkin tidak terlalu sebanyak kepada anak dan remaja kepada anak-anak dan anak-anak itu banyak hal yang menarik salah satu yang menarik yang kekinian banget yang menurut saya ini saya lakukan 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ketika pandemi saya agak sulit sebenarnya saya belum menemukan cara terus terang untuk mengoptimalisasi proses fasilitasi karena ini harus benar-benar nyentuh ya gitu ya si modelnya gitu ya modelnya gitu saya baru sedang baru mencoba saya sedang trial ke tim saya dipandering juga untuk gimana caranya nanti kalau kita melakukan secara online tapi tetap tadi seduan tetap ada lagi prototiping untuk proses kalau tadi yang menarik yang kekinian banget adalah 2 tahun yang lalu itu belum se-hit sekarang anak-anak ada jadi ini Mbak Nuri jadi king of youtuber udah kayak gimana bentuk legonya tuh aduh nanti mungkin saya bisa tujukan ya nanti ya saya akan share nanti king of youtuber gitu boset kebayang juga jadi modelnya tuh gini dia kayak duduk di singgah sana gitu ya di depannya tuh ada kayak meja terus ada ada layarnya kayak gitu ya terus dia pake ini pake mahkota pake mahkota gitu terus disebelahnya tuh ada kayak apa anjing peliharaan gitu ya anjing peliharaan terus disitarnya tuh duit uang sekitarnya tuh uang kan ada kalau kebetulan di Lego tuh ada uang yang kecil-kecil ya uang beling-beling banget lah pokoknya gitu wow oke itu tuh menurut saya jadi cukup menarik apa yang saya tanyakan pada saat itu kalau dia ada saya cuma bilang gini apa apa yang kamu bayangkan 15 tahun dari sekarang di hari ini gitu ya saya tuh kalau misalnya melaksanakan di hari minggu di hari minggu kedua di bulan Februari kalau tanggal kan beda ya bisa beda ya hari apa tanggal ya gitu tapi kan di minggu kedua di bulan Februari misalnya di tahun 15 tahun dari sekarang kamu boleh ngapain itu yang digambarkan itu yang dia bayangkan gitu ya itu menarik perhatian saya terus satu lagi yang menarik tentang ada anak yang menggambarkan bahwa dia ada dalam satu ruangan kemudian ada orang yang terbaring ada tempat tidur dan ada orang terbaring di atasnya dan ada melilingi gitu ya orang-orang mengelilingi orang-orang lain mengelilingi si orang yang berbaring itu saya tanyakan apa yang kamu buat disitu apa yang kamu bayangkan 15 tahun sekarang saya sedang melakukan brain surgery gitu ya dia bilang keren kamu sebagai apa saya sebagai dokter bedahnya disitu jadi dia bayangkan bahwa 15 tahun sampai sekarang dia jadi dokter bedah gitu nah biasanya yang saya lakukan bukan hanya sampai ke situ gitu ya itu kan hanya sekedar cita-cita mereka biasanya yang saya lakukan ketika dalam proses itu adalah kemudian action plan-nya mau ngapain gitu ya nah yang menarik kalau diantara tadi dua contoh tadi yang tampilannya menarik gitu ya yang jadi brain surgery itu lebih menarik action plan-nya menurut saya dia sudah sangat konkret dia kalau nggak salah usianya kalau nggak salah kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP kelasnya terus dia ceritakan untuk saya bisa dia ceritakan dalam bentuk model jadi dalam bentuk model jadi dia selanjutnya apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa menjadi dokter bedah syaraf dokter bedah syaraf dia jelaskan gambarkan jelas tahapannya jadi sama saya harus saya harus selesai belajar dengan baik saya harus belajar dengan baik serius kemudian saya harus masuk ke dokteran setelah saya masuk ke dokteran saya harus ngambil spesialis bedah syaraf menurut saya itu startnya jelas jelas banget dulu waktu kita kelas 2 SMP belum kayak gitu ya mikirnya masih makanya keren banget ini dan bukan dulu aja dan ibunya pun ibunya ketika saya ceritakan jadi biasanya saya selalu ngobrol sama ibunya anak ibu buat ini 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 saya ceritakan sebelum kami biasanya juga buat laporannya sifatnya individual masing-masing orang ada laporan secara umum yang menarik terus saya ceritakan dia udah bilang kayak gini 15 tahun dia bisa bercerita gini saya berarti saya lulus mungkin kali keras 1 mungkin 5 tahun lagi saya lulus SMA terus saya kuliah ke dokteran sekian tahun dan bener itu cunangan 15 tahun jadi dia sudah memperkirakan bahwa nanti saya akan kuliah ini sekian kalau di level ini berarti kan dia sudah punya akses dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dia jalani itu yang menjadi menarik makanya saya sampaikan juga ke orang tuanya bahwa dia punya punya keinginan walaupun tadi balik bisa berubah tapi setidaknya anak-anak sudah punya tahu pathway-nya dia mau kemana itu dalam prosesnya jadi dan disitu juga kita bisa menangkap bahwa dari sekedar kita membuat sesuatu tadi hanya sedar membuat sesuatu dia ada story behind ketika kita menarik story-nya itu dia reflektif terhadap apa yang dia rasakan bentuk refleksi dari apa yang dia rasakan yang dia inginkan ke depannya kita balik lagi berarti dari sisi orang tua mungkin itu yang perlu kita bantu kita dukung environment-nya yang coba kita create buat dia dan tadi kalau pertanyaan ibunya kenapa nggak tahu ya karena mungkin ibunya nggak pernah seris ngobrol itu gitu ya mungkin ya secara-secara itu dan kenapa kemudian ini menjadi menarik saya bilang juga kepada orang tua yang ikut ataupun kepada setelah peserta di proses Lego series play ini semua di waktu waktunya tight sekali waktunya jadi kalau kita bisa bilang kalau kalau untuk pemanasan sih waktunya antara 1-3 menit tapi kalau udah sampai lebih kompleks waktunya bisa 5-7 menit tapi nggak bisa lebih dari itu kenapa lebih dari itu kita anak-anak mungkin kita atau anak-anak cenderung untuk berpikir jadi diharapkan dalam proses ini adalah first response is your true response ditambah lagi dengan tadi ditambah lagi dengan bahwa tidak ada yang salah dalam semua proses ini jadi kalau kamu membuat mobil tidak menemukan mobil ambil ya apa aja yang itu melambangkan mobil bukan bentuknya dalam prosesnya itu tapi cerita di balik itu bukan ceritanya yang penting tapi apa yang melatar belakangnya di balik itu juga jadi ceritanya mereka jadi apa latar belakang cerita mereka kita bisa menangkap kurang lebih apa sih yang ada di dalam pikirannya si anak-anak nggak tahu ada apa yang dipersepsikan oleh anak-anak kurang lebih itu kalau dari sisi proses bermainnya iya mas Andi jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa yang namanya bermain lego atau building brick atau building blocks dan sebagainya ini tidak hanya bagus untuk kreativitas dan imajinasi tapi juga justru untuk melihat apa sih yang sebenarnya dipikirkan anak apa sebenarnya minatnya anak gitu ya betul keinginannya dia apa dan sebagainya terus tadi yang juga saya garis bawahi adalah dari yang true response itu dengan yang tidak ada jawaban yang salah itu kan berarti kalau kita mau mendampingi anak bermain kita juga harus kosong dulu gitu ya istilahnya mas Andi kita harus kayak benar-benar nggak boleh menjudge sama sekali gitu ya betul betul nah tapi kalau kita mau coba aplikasikan juga menurut jadi balik lagi semua proses ini sangat tergantung pada tadi tujuannya tujuannya mengapain kalau buat main sih ya nggak apa-apa main-main aja hepan ya nggak gitu ya nggak apa-apa sih kita nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap prosesnya tapi kalau memang kita intentionally kalau bilang namanya serius play itu seriusnya itu tadi serius itu meaning ya kita maksudnya dalam sesuatu yang purposeful meaningful itu mungkin itu perlu kita memang apa ya kita lepaskan tadi kata Maduro lepaskan semua persepsi kita tentang pemandangan tadi gambar pemandangan gitu ya namanya tentang gambar pemandangan pantai maupun gunung itu harus kita lepas sekarang benar-benar kalau kita mau mendalamkan proses dan kita harus benar-benar apa ya bukan menghargai tapi mendengarkan dari anak bukan hanya sekedar lewat kita juga harus ikut serta dalam prosesnya gitu ya syukur-syukur kita dalam prosesnya itu bukan hanya sekedar anak itu membuat sesuatu tapi kita juga ikut membuat sesuatu apalagi kalau memang konteksnya adalah kalau misalnya ada ketegak antara orang tua dengan anak gitu ya ada perbedaan persepsi akan sangat baik ketika dua belah pihak itu saling mendengarkan satu sama lain walaupun mungkin anak belum memahami 100% walaupun anak mungkin belum memahami 100% tapi gak apa-apa tapi anak bahwa kita secara tidak langsung bahwa kita mainnya bareng-bareng dulu nih kita yang trying something gitu ya dan sampai gitu gitu ya ini kaya-kaya gitu menurut oke oke sip sip mas Andi saya jadi gak sabar nih untuk lanjut ke bagian kedua karena nanti di bagian kedua mas Andi akan sharing gimana caranya supaya kita sebagai orang tua di rumah atau mungkin anda guru nih di sekolah misalnya pengen memanfaatkan permainan jenis building brick seperti ini gimana ya caranya biar kita bisa optimalkan gimana caranya kita ajak anak bercerita dan sebagainya oke siap ya mas Andi jangan kemana-mana dulu mas Andi oke betul dan satu lagi nih Manuri ya ini gak terbatas gak terbatas juga kepada tadi ya building brick ya tapi sebenarnya apapun yang bisa kita optimalkan juga untuk untuk tadi ya menstimulasi anak-anak ini hanya prosesnya saja kreatifitasnya ada di di kita sebagai orang tua terus sebagai guru kita gunakan alat dia gak harus beli lagi kok gak menurut saya sih yang penting prinsipnya kita dapat gitu ya prinsipnya kita dapat kemudian kita jalanin aja gitu itu nanti nah lengkapnya mungkin nanti di bagian dua saya akan jelasin juga proses-prosesnya kayak gimana sih tahapan-tahapannya setiap mungkin nanti di bagian dua lebih jelas lagi oke siap kalau gitu oke sahabat Sisi untuk bagian pertama kita cukupkan dulu sampai disini silahkan kalau anda punya komentar atau pertanyaan anda bisa tuliskan di kolom komentar boleh juga anda sharing pengalaman siapa tahu anda sudah menerapkan juga nih nemenin anak main Lego tapi sambil distimulasi lebih lanjut seperti apa oke kita akan ketemu lagi di bagian kedua terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati